Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Bison, yaitu Quick Clamp. Nah, Quick Clamp ini untuk menjepit ya, bisa juga dibilang Clamp F ya. Di sini juga dikarenakan bentuknya seperti F, seperti ini. Dan biasanya Clamp seperti ini, dia terbuat, ada yang modelnya seperti putaran seperti ini ya, dari bawah seperti itu. Nah, ini versi yang mudahnya, jadi kalian bisa melakukan penjepitan kayu atau yang lainnya dengan lebih cepat. Hanya dengan menekan setuas ini. Nah, dia juga akan terjepit. Nah, untuk variannya sendiri, kita ada 3 variannya. Di sini ada 3 ukuran, yaitu ukuran 6 inch, 8 inch, dan juga 12 inch. Nah, untuk kali ini kita akan melihat lebih detail barangnya seperti apa, dari fungsi dan juga kegunaannya. Dari, pertama kita dari fungsinya dulu, fungsinya itu ya untuk menjepit ya, mengclamp sebuah benda atau target yang ingin seperti kayu yang ingin ditempelkan atau yang lagi dilem agar dia posisinya tidak berubah. Dan juga mungkin di sini bisa kalian balik, tadinya untuk mengunci, mengclamp, bisa untuk merenggangkan. Nah, nanti kita akan coba untuk triknya ya. Jadi, ada 2 fungsi juga untuk quick clamp ini, selain dari fungsi utamanya untuk menjepit. Pertama, untuk cara penggunaan, sangat mudah. Nah, ini kita akan langsung mencontohkan aja. Oke, di sini ada 2 buah kayu untuk kita coba. Jadi, sebagai gambarannya ya. Nah, untuk panjangnya sendiri, kalian bisa atur ya. Dari di kanan ini maksimal ini 6 inch. Nah, ini maksimal lebarnya ya. Target yang ingin kalian kunci. Nah, di sini bisa dihitung. Ini sampai 6 inch. Maksimal target yang dijepit. Ada juga 8 inch dan juga 12 inch. Kita akan pengetesan. Ini cara penggunaannya ya. Ya, mungkin sebagian kalian yang udah paham ya cara penggunaan dari quick clamp ini. Nah, kita akan uji. Di sini ada 2 buah kayu. Ya, mungkin yang ingin kalian lakukan pengeleman. Seperti ini. Kalian pasang dan juga tekan. Nah. Cukup dikira-kira aja dikarenakan ya. Ini dari bahan plastik ya. Untuk kekuatan, dia kuat. Tapi bukan untuk alat press ya. Jadi, bedakan alat press dan juga alat penjepit ya. Yang hanya untuk mengencangkan. Jadi, kalian harus bedakan alat press dan juga alat jepit ya. Ini hanya untuk menjepit target agar dia tidak berubah posisi. Nah, ini sudah tidak dilem. Cuma hanya dijepit seperti ini. Nah, ini tidak berubah posisinya. Ini hanya menggunakan satu clamp aja. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian kurang, kalian bisa menggunakan satu lagi di sebelah satunya ya, kirinya. Dengan sama seperti ini. Nah, ini otomatis dia akan lebih kuat lagi ketika melakukan pengeleman. Oke. Jadi, seperti ini ya untuk cara penggunaannya. Sangat bagus dan sangat kuat ya. Di sini, sangat. Ini tidak lepas. Nah, posisinya masih pada posisi awal semula ya. Oke, untuk melepasnya cukup tekan tombol bagian atas sini. Nah, dia langsung lepas. Tekan lagi. Nah, ya. Dia langsung lepas ya kayunya. Karena akan tidak dilem. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Dan kalian bisa atur sendiri posisinya yang sesuai kebutuhan kalian ya. Nah, lalu tadi di fungsi kedua ya. Selain untuk mengklaim, dia juga bisa untuk membenggang. Jadi, kalian bisa untuk merenggangkan. Misalkan tadi ada kayu atau besi, dia agak masuk ke dalam ya. Nah, kalian bisa membenggangkan sedikit untuk mendapatkan posisi yang pas. Baru lakukan pengeleman atau juga penyekrupan. Agar posisi lebih enak. Nah, caranya sendiri cukup mudah. Kalian cukup copot bagian atas sini. Nah, di sini ada baut. Ini sengaja posisinya bisa dilepas agar bisa dilepas. Nah, cukup. Tadi posisi seperti ini. Lalu kalian putar seperti ini. Dan pasang. Tekan tombol ini agar dia bisa masuk. Nah, setelah masuk, kalian pasang lagi. Ini juga terbalik pasangnya. Seperti ini. Lalu di sini ada dua buah lubang. Kalian bisa posisikan bebas ya. Dan kencangkan lagi baut tersebut. Dan juga murnya. Dan Klem tadi berubah fungsi menjadi alat untuk merenggangkan. Nah, cuma di sini ada batas maksimal dari targetnya ya. Jadi dia batas minimal ya. Minimalnya dia ada di... 13,7 atau 14 cm ya. Jadi targetnya harus minimal dia di 14 cm agar dia bisa masuk ke dalam ruang untuk membengang itu. Jadi, kalau lebih rapat lagi dia belum bisa. Dikarenakan di sini ada badannya. Badannya dia lebih itu ya. Oke, jadi seperti ini untuk intinya tinggal kalian tekan aja. Dia akan menjauh atau merenggang. Oke, seperti itu. Dan mungkin sekian untuk video review lengkap dari Quick Lamp dari Bison ini. Nah, untuk selebihnya kalian bisa nilai sendiri untuk hasil dan kegunaan serta kualitas dari Quick Lamp ini. Saya rasa untuk menjepit itu udah sangat cukup. Dikarenakan jangan lihat dari bahan atau apanya. Plastik dikarenakan. Plastik, waduh, nggak kuat. Ini sangat cukup untuk menjepit target ya. Seperti tadi, kayu dia terjepit dengan kuat dan digoyang-goyang juga dia tidak lepas. Dikarenakan ini sangat tekanannya kuat walaupun bahannya plastik ya. Ini tangan kalau misalnya dijepit juga lumayan sakit ya. Jadi, dari bahan. Emang untuk yang dalamnya ini besi ya. Untuk plat ini pasti besi. Untuk kekuatan dan untuk penjepit dia Dia mekanik dan penjepitnya dia dari plastik. Tapi sangat kuat dan kokoh Untuk melakukan penjepitan. Dan rata-rata juga untuk Quick Lamp seperti ini dia terbuat dari Bahan plastik dan besi untuk batangnya sendiri. Oke, sekian untuk video pengetesannya dan review dari Quick Lamp Vision ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian yang ingin membeli Quick Lamp ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.